Mas Bani, kalau kita ngomongin koleksi jersey ini Setuju nggak kalau misal koleksi jersey itu termasuk juga sebagai sarana investasi? Setuju banget ya Misalkan kita ngomong aja jersey, kita nggak usah jauh-jauh contohnya ya Jersey kamu, kamu 2017 ini Itu tuh sekarang Itu sekarang Sekarang itu harganya Harganya itu tinggi Tinggi Maksudnya Nah kalau jauh-jauh ini Saat ngeplaknya saya nggak tol Jadi misalkan akun duit Mas Bani itu mau dijual Misalkan akun toko ngeplaknya Ya gelo mas monggo mas Kono sejuta Jadi Yus monggo kono gelo-gelo Yus monggo gitu Jadi dari situ Peminannya banyak Saya sering nggak dapet info apa komen Mas yang itu dijual nggak itu dijual nggak gitu Ya gitu kan Orang saya juga dapetnya nggak MW 2007 nggak MW Saya punyanya yang OW Kalau yang kamu OW ada Tapi kalau kamu nggak ada MWnya Mungkin karena Jersey ini kan juga Bersejarah ya Artinya kan membawa PSS ke Liga 1 ya Kedua saya juga nggak tahu Waktu itu kan Waktu akhir musim itu kan sempat ini Sempat apa namanya Di PSS Store itu sempat sisa banyak Hmm Bener-bener Sampai 2018 masih Masih sampai Tapi nggak tahu Kok tiba-tiba Banyak Banyak yang nyari gitu loh Dulu aja nggak Banyak yang beli kayak gini-ginya Yang kayak logo PSS gede kan Dari termasinya itu kan 2017 home itu Itu sama Kayaknya yang punya juga Tapi sekarang kok banyak yang cari ya gitu Jadi kalau kita ngomong invest apa-apa gitu Itu ya Ya bisa jadi Bisa jadi Jersey yang kita Punya sekarang Entah 2017 Kita nggak tahu Sepuluh tahun lagi Hehehe Karena kan Stoknya sudah nggak di luksi lagi ya Nggak di luksi lagi Dan Mungkin Jersey nya ya Mungkin udah ada yang rusak Ya Udah ada yang rusak Terus Udah ada yang rusak Udah dipake kemana-mana Yang nyimpen juga dikit Tiba-tiba ada Orang-orang baru yang pengen punya Jersey itu Ibaratnya kayak Jersey-Jersey lama ini kan Ini kan Jersey nya gitu Tapi yang pengen banyak Betul Nah kayak gitu kan Nilai ini ya Teori ekonomi ya Kalau cuma barangnya dikit Tapi peminatnya banyak kan Ya mas Gauh-gauh 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 Siap-siap Kalau mas Bani sendiri gimana Mau Koleksi-koleksi Jersey ini Buat bisnis Atau Cuma buat Anu mas Enggak ya Kayaknya ya Kalau Rencana awal Kalau bisnis enggak Kalau bisnis mungkin saya bisa nyetok sebanyak-banyaknya kan Kalau bisnis misalkan Tiba-tiba saya Beli apa Tak stok banyak Tak jadi mahal gitu kan Enggak lah Itu juga Apa namanya Al bisnis enggak Jadi Emang saya cuman pengen koleksi Cuman Jadi Ketika Kita enggak tahu ya Misalnya Tiba-tiba saya punya Ruang kecil-kecilan Atau museum kecil-kecilan gitu Jadi nanti tak pajang Bagaimana gitu kan Jadi nanti Kita tidak tahu Misalkan Sepuluh tahun lagi Lima belas tahun lagi gitu kan Banyak penggemar PSEC yang baru Banyak ini Tapi kan ketika itu Jersi yang dulu kayak apa ya Jersi yang dulu kayak apa ya Orang mungkin bisa main ke tempat saya Untuk lihat Oh ini jersi ini sih Apa gitu Itu kan Enggak banyak dilakukan oleh Orang-orang gitu kan Oh ini Coba sekarang saya tanya Kayak piala 99 aja kan enggak ada Jersinya Piala Pialanya Saya sudah sempat cari kemana-mana Belum nemu itu Pialanya tahun 99 Tugio juga itu Enggak ada Informasi yang simpan itu enggak? Enggak ada Saya sudah kemana-mana Dari Kantor Balikota Dari Citarum Dari Koni Dari semuanya Saya nanya-nanya Enggak ada yang tahu Belum nemu Dan mungkin kalau Untuk sekarang Kalau mungkin Kalau penggoleksi ya Mungkin dia akan menopos dengan Harga setinggi-tingginya ya Ngeri ya Berarti yang bikin jersey mahal ini Pertama karena Stoknya yang terbatas Kemudian Mungkin dari storiesnya itu ya Mas Bani Betul Jadi biasanya sih Kita melihat Kadang-kadang ada orang Ngomong sama aku Mas punya jersey 2005 Mas punya jersey 2006 Yang namanya Deporas ada Atau yang namanya Ortis ada Saya jawabnya gini Mas Mas Saya bisa dapat jersey tahun itu aja Itu sudah bersyukur Enggak perlu kita ngomong nama besar di punggung Dapet jersey Entah itu pemain cadangan Entah pemain apa jersey tahun segitu aja Itu sudah Sangat-sangat bersyukur Apalagi kita ngomong nama-nama besar Wah sudah sangat sulit Sudah sangat sulit Sangat sulit sekali Wah yang namanya Juli Lopez Ada enggak lah Kita dapat aja bersyukur Mas Mas kita ngomong nama besar Biasanya kita jersey itu yang Unik itu Mungkin dari storiesnya Jadi mungkin kalau Kita ngomong kan Jumlahnya sedikit Nah kita ngomong jumlahnya sedikit Terus yang kedua Kalau historis Kayak misalkan yang kamu itu Bawa PSS ke Liga 1 Kayak gitu kan Mungkin ada nilai sejarahnya Yang bikin orang pengen Nyimpen gitu kan Terus mungkin tahun 2006 Karena desainnya yang bagus Juara 2 Juara 2 2005 Karena juara 3 Atau 99 Karena juara Nama besar misalkan Oh bekasnya Juli Lopez Oh bekasnya Deporas Atau bekasnya Ortis Maman Guara 2 Itu apa siapa Kadang-kadang Kayak gitu Ya Kalau saya pribadi sih Ya dapat tahu nama Ya bersyukur Siap Berarti nama Apa namanya Dari segi stories Dan nama besar si pemain itu ya Termasuknya juga yang bikin Pengwala directory yang paling mahal ditebus nilai rupainya berapa mas kalau saya itu paling paling sungkan untuk bicara nilai karena apa bagi saya itu jersey itu subyektif subyektif itu gimana kadang saya mendapatkan jersey itu dikasih dikasih kadang saya mendapatkan jersey itu membayar mahal jadi kalau saya ngomong oh gitu bisa saja jersey yang paling mahal bagi saya itu jersey yang dikasih gitu oh dikasih kayak gitu kan jadi kalau aku ngomong itu subyektif ya ibaratnya saya jersey ngomong itu lo kok mahal saya ngomong jersey bagi saya jersey koleksi saya itu ngomong nggak ada nilainya kalau saya pernah beli saya pernah dapet gratis tapi saya juga pernah beli sempet sampai 3 juta 2 juta gitu saya juga sempet pernah beli segitu tapi saya dapet gratis juga sering dikasih juga sering dari sesama kolektor dari sesama kolektor atau dari yang punya jersey itu apa gimana gitu tapi kalau misal itu kan tadi yang PSS kalau misal yang dari tadi Mas Bani kan bilang dari klub luar negeri kan juga ada terus kalau klub luar negeri itu biasanya saya nggak terlalu terbanyak saya biasanya itu ngumpulkan karena momen aja misalkan dulu waktu kecil waktu sekolah bagaimana nonton TV itu tiba-tiba ada adegan yang itu-tiba bagi saya teringat misalkan kayak Zida nanduk materasi gitu jadi saya wah pengen teku kausi Zida oh terus saya nonton nakata di Perugia dia tendangan salto gul gitu oh saya jadi pengen beli itu gitu jadi enggak banyak ya paling dibawah lima dibawah lima gitu jadi enggak terlalu apa namanya enggak terlalu HMU yang baru atau AC9 yang baru enggak saya enggak terlalu nafsu klub lokal juga enggak tahu nafsu nya cuma sama PSS tadi kan ada tadi Mas Bani kan nunjukin ada yang dari itu tadi tuh nakata Perugia ini ceritanya gimana bisa dapetin jersi itu ini ya tadi kalau nakata Perugia itu kan ini tuh sebenarnya ini jersinya kalau jersi luar itu tuh kalau di tahun 2000 ke sana itu bahannya ya biasa aja cuman kalau jersi lengan panjang itu lebih mahal daripada jersi lengan pendek oh ya LS itu lebih lebih mahal daripada SS gitu nah kadang-kadang polosan ini sebenarnya polos kok ini polos namanya tak pasang sendiri ini pasang sendiri nama tapi awalnya dapat dari mana masih ini dari dari Facebook dari Facebook ini ada forum gitu ya ada forum jual itu ini saya beli Rp1.750.000 tapi ini asli-asli jersi asli-asli Perugia ini lah adang-adang tapi saya kita nggak usah ngomong kita ngomong investasi tadi lebarannya ini 10 tahun lagi tak jual mungkin harganya juga lebih mahal mungkin soalnya salah satu klub ini juga klub tua di Italia juga ya betul-betul apalagi untuk yang pecinta-pecinta Liga Itali ini ngeri ya jersi seri A itu tahun 2000 kesalah itu mahal-mahal termasuk jersinya Juventus mungkin ya jersi Juventus itu yang mahal itu kalau aku aku enggak terlalu jersi luar itu enggak terlalu apa ya enggak terlalu konsen apa enggak terlalu pintar di situ maksudnya enggak terlalu ya denger-denger aja jersi Juventus itu waktu Piala Toyota di mana ya itu kita di Tokyo lawan apa lupa lawan klub latino lupa siapa itu sampai lima juta sampai lima juta MU travel itu aja bisa sampai berapa itu memang sudah-sudah kanan panjang itu bisa sampai berapa juta kalau Liverpool yang apa wahlah itu udah pernah punya? enggak 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 minat enggak minat enggak minat selain ini nih yang klub luar negeri apa aja? luar negeri ada juga berapa kayak Real Madrid Madrid terus itu Jerman Jerman 94 itu kayaknya Piala Dunia 94 ini Timlas ya Timlas Jerman itu mau kasih pasang nama Klinsman itu Klinsman nah itu gol bola voli ada videonya kalau itu ada mendingan itu saya dapat 600-700 ya masih ini ya terjangkul kalau yang langan pendek itu biasanya lebih kalau langan panjang mahal kalau yang lain ada lagi nggak? tadi kan ini terus selain itu ada dari enggak 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 terlalu itu hanya selingan selingan aja sih kayak jersey Jerman itu kan reversible kalau tak beli seneng aja jadi jersey itu dibalik bisa jadi rompi dulu saya pernah usul loh sama salah satu April ngomong-ngomong daripada rompi kan kadang-kadang ini ya bekas keringetnya Sopo oh gantian nggak mau pakai kuning nggak mau pakai biru gitu karena bekas keringetnya siapa gitu kenapa nggak kayak di basket di basket itu jerseynya bolak-balik jadi di sini jerseynya apa misalkan merah ketika dibalik jadi kuning gitu ya jadi ketika dia pergantian posisi aku pergantiannya tinggal balik jersey itu jadi di basket itu aku gitu waktu aku lihat basket gitu jadi pas latihan itu kalau kamu main ikut sana kamu ikut sana jadi tinggal balik kaos nggak perlu ganti jersey keringet bekas keringet di orang lain atau apa aku dulu sempat pernah usul sama lapar kayak gitu bikin kaos loh gini yang bisa dibalik jadi pemain nggak perlu keringet jadi depan oh kamu ganti tim sana ganti tim sini ya mau kamu jadi back jersinya warnanya beda gitu tinggal dibalik aku tuh itu basket gitu oh iya mas Bani tadi sempat lu tadi kan mas Bani nunjukin ada jersey Semarang United ya waktu era IPR itu itu juga dapat gimana tuh dapatnya Amansio ya Amansio itu dapat dari teman dapat dari teman itu gratis kayaknya gratis terus kalau klub-klub lokal di Indonesia selain PSIS punya apa aja klub lokal selain PSIS oh nggak banyak sih ya nggak banyak juga aku nggak terlalu ini klub lokal itu PSIS itu kelupanya nggak ya nggak ada ada tapi kayak bayangkan AFC itu kan tak simpen itu karena saya suka banyak aja itu yang Umbro itu saya beli karena apa tapi juga jarak itu musim musim dia juara itu yang Vlado Waktu 2017 ya 2017 benar 2017 2018 ya eh 2017 2018 ya 2018 ya si McMenemy 2018 ya 2017 ya 2017 habis itu kan si Persija ya Persija Bali Persija Bali oh iya 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 2017 si V terakhir nih Mas Ban sebagai pengolektor jars ini kepuasan apa sih yang kamu dapat setiap kali mengolek apa untuk mengolek si jars ini sebenarnya gini Man sebenarnya di dunia ini ya bukan di dunia ini di saat ini gitu sebenarnya itu kumpulan kolektor itu banyak banget ada kolektor topi ada kolektor sepatu ada kolektor sepatu bola ada sepatu biasa ada sepatu bola ada ada jaket ada yang sepeda sampai ada yang action figure kalau kadang-kadang orang lain mungkin sampaian gitu mungkin sampaian ngomong apa sih action figure apa apa gitu atau sepatu kesenangannya dari mana ya sepatu ya tidak atau gimana gitu kesenangannya dari mana atau kadang jam tangan sampai puluhan juta ratusan juta jamnya itu berlaku juga sama dengan jersey ya mungkin orang yang lain itu juga ngomong koneksi gopo 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 tapi ya bagaimana lagi yang tahu mungkin kita sendiri orang pengoleksi sepatu bola ya koneksi yang tahu saya sendiri sepatunya kepuasannya sendiri kayak action figure yang kecil-kecil banyak banget yang katanya mahal-mahal yang tahu kepuasannya dia sendiri jadi mau mau nggak mau ya udah respect aja ya respect aja dia punya uang dia koleksi itu ya saling respect aja jadi kadang-kadang kalau orang kayak gitu mungkin ya kayak pecinta mobil kuno punya mobil kuno dia cuma duduk-duduk ngeliat mobilnya udah bahagia gimana coba kan kebahagiaan orang itu beda-beda subjektif tadi tiba-tiba saya disini duduk-duduk ngeliat pemulangan jersey saya ini udah bahagia gimana lagi gimana lagi kepuasan batin ya kepuasan batin saya tinggal pagi-pagi ngoleksi karena saya foto saya sharing di submet gitu kan bahagia mungkin pas lagi ngebersihin gitu ya seminggu sekali misalkan pas lagi jemur itu perlu juga ya dijemur ya kalau jersey jersey itu ada perawatan juga maksudnya ya minimal seminggu sekali atau dua minggu sekali misalkan tak jemur sih jemur nanti tak masukin lagi karena kalau enggak kan jamur 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 oke gitu teman-teman tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama mas Bani Marianto pengoleksi jersey PCS Semarang sampai jumpa di video-video selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih